Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang tidak full screen ya Jadi mungkin kalau kalian habis nyolokin ke TV atau monitor kalian atau mungkin kalian baru beli gitu Nintendo Switch dan kalian colokin ke TV kalian Kok tiba-tiba nggak full set TV atau semonitornya gitu, contohnya kayak gini gitu Dan kalian cukup ke sistem setting untuk mengatasinya gampang banget Kalian cukup ke screen di TV settings ya Disini TV settings dan disini kalian cukup klik yang adjust screen size gitu dan kalian cukup klik aja yang bulat gitu Atau mungkin ya A gitu ya untuk Nintendo Switch Dan kalian bisa naikin gitu ya untuk ininya kalian cukup naikin aja kayak gitu dan sampai 100% ya Tapi tergantung juga dari kalian, selera kalian mau gimana, kalau misalnya kalian mau sampai 90% doang dan udah nyaman gitu Ya silahkan aja gitu dan saya nggak tau juga sih apakah 90% ini apakah jadi lebih tajam gitu untuk gambarnya Misalnya untuk Zelda kan 1080 ya, kalau kalian misalnya pakai layar yang 80% apakah yang dari layar yang 1080 Apakah dikecilin dan itu downscale gitu, jadi downscale itu jadi lebih tajam Apakah nggak nggak tau juga gitu, cuman ya disini saya akan pakai 100% aja karena ya biar enak aja ngeliatnya Tapi ya balik lagi tergantung dari kalian juga sih ya seleranya kayak gimana dan setelah itu kalian cukup oke aja Dan nanti untuk Nintendo Switch kalian akan jadi 100% untuk resolusinya atau mungkin screen size-nya Kok beresolusi sih ya, cuman intinya kalau Switch kalian nggak full screen saat dicolok ke monitor atau ke TV Kalian cukup ke adjust screen size aja Dan Nintendo Switch ini kadang-kadang ada orang yang mungkin bisa jadi plus atau mungkin minus gitu ya Tapi tergantung orangnya, yang plus kalau orangnya yang nggak suka banget setting Dan kebetulan saya sangat suka banget gitu untuk men-setting gitu di suatu konsol gitu Jadi menurut saya ini untuk Nintendo Switch settingnya kurang lengkap tapi ya lumayan sih, lumayan simple Dan ya nggak jadi masalah sih ya menurut saya asalkan masih ada aja settingnya Ya walaupun nggak lengkap-lengkap banget, nggak selengkap di PS mungkin ya Ya nggak jadi masalah sih ya menurut saya masih enjoy aja untuk main Nintendo Switch Walaupun dengan monitor atau dengan handheld gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya Dan thanks for watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax